Sejak Jumat 14 April lalu, lebih dari 500 ribu orang telah melakukan mudik menggunakan angkutan umum, serta lebih dari 147 ribu mobil telah keluar dari Jabodetabek. Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, dan Korlantas Polri mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam pelaksanaan angkutan mudik lebaran. Keselamatan dan keamanan pemudik menjadi faktor penting yang harus diperhatikan seluruh pihak. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menilai, pemerintah sudah mempersiapkan penyelenggaraan arus mudik lebaran 2023 dengan baik berdasarkan pengalaman sebelumnya. Pemerintah dinilai mampu memetakan persoalan dan menyiapkan antisipasinya. Menurut Ridwan, keselamatan para pemudik harus terjamin baik, serta tetap merasa aman dan nyaman selama melakukan perjalanan mudik. Apapun alasannya, kita berharap seluruh pelaku pemerintah yang melaksanakan atau menjaga atau mengkoordinir para penumpang yang pulang, baik itu naik kereta, kemudian naik mobil, base umum misalnya, kemudian mobil pribadi misalnya, mobil pesawat misalnya, itu mereka semua harus terjaga dengan baik. Yang paling pertama itu adalah keselamatan, keselamatan para penumpang yang paling pertama. Yang kedua adalah keamanannya, dan yang ketiga itu adalah persoalan kenyamanan mereka. Kementerian Perhubungan memprediksi ada sekitar 123 juta pemudik di lebaran tahun ini menggunakan kereta api 14,47 juta orang dengan penyeberangan kapal 6,6 juta pemudik dengan bus 22,7 juta orang. Dari Provinsi Jawa Barat, Teddy Sunario, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih.